Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Vivo Y01 Jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google dengan tampilan verifikasi akun Anda Pengguna dari handphone ini lupa email Google dan juga kata sandinya Kita akan coba untuk bypass akun Google pada Vivo Y01 ini dengan metode klasik Yaitu merubah model kunci layarnya Jadi kita pahami dulu untuk kunci layar yang dipakai handphone ini sekarang adalah pola Kita akan coba untuk merubah model kunci layarnya ke model yang lain bisa pin ataupun sandi Oke untuk merubah model kunci layarnya kita bisa menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet Bisa menggunakan jaringan wifi ataupun data seluler Kemudian kita kembali ke halaman awal Di sini langsung saja kita pilih menu pengaturan pelengkap untuk pembacaan Kita pilih menu ini Kemudian setelah itu kita pilih menu talkback Kemudian kita aktifkan gunakan talkback sampai muncul halaman selamat datang di talkback seperti ini Selanjutnya kita gambarkan letter L terbalik atau huruf L kebalik Sampai muncul notifikasi di layarnya seperti ini Kemudian kita pilih saat aplikasi digunakan Kita bisa ketuk dua kali pada bagian menu ini Sampai muncul notifikasi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback Kemudian kita pilih menu gunakan perintah suara di sebelah kanan bawah Kita ketuk sekali Kemudian kita ketuk dua kali untuk membukanya Dan langsung kita ucapkan perintah suaranya Jadi untuk perintah suara yang akan kita ucapkan yang pertama adalah Google Assistant Kemudian yang kedua adalah buka pengaturan Jadi itu tadi untuk perintah suaranya harus kita ingat-ingat Dua perintah suara yang pertama adalah Google Assistant Dan yang kedua adalah buka pengaturan Oke kita coba sekarang Google Assistant Setelah perintah suara yang pertama kita ucapkan yaitu Google Assistant Langsung muncul notifikasi seperti ini Kita pilih di bagian gunakan tanpa akun Google Kemudian akan muncul halaman seperti ini Bisa kita pilih di bagian menu selesai Kemudian ketuk dua kali Sampai tampilan ini hilang Selanjutnya akan muncul otomatis tampilan voice untuk Google Assistant Dan kita ucapkan perintah yang kedua Kemudian menu pengaturan dari handphone ini akan otomatis terbuka Kita bisa mematikan dulu fungsi talkbacknya Agar layar mudah kita sentuh Kita bisa menekan kedua tombol volume Tekan dan tahan volume atas dan volume bawah Sampai muncul notifikasi aktifkan pintasan talkback Kemudian kita pilih aktifkan ketuk dua kali Lalu kita tekan dan tahan lagi tombol volume atas dan tombol volume bawah Sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan Kemudian kita bisa scroll ke bawah ke bagian sistem Kemudian setelah masuk di bagian sistem kita pilih opsi reset Kemudian kita pilih atur ulang semua pengaturan Ingat ya atur ulang semua pengaturan Kemudian kita atur ulang saja semua pengaturan Sampai ada notifikasi memulihkan Harap tunggu kita bisa letakkan handphonenya Kita tunggu sampai proses memulihkan pengaturannya selesai Handphone restart otomatis dan kita tunggu sampai loadingnya selesai Kemudian handphone masuk ke tampilan selamat datang lagi seperti ini Sekarang semua pengaturan di handphone ini sudah teriset Termasuk dengan jaringan internetnya Karena disini tadi kita menggunakan jaringan wifi untuk internetnya Maka bagi teman-teman yang menggunakan jaringan internet via wifi Kita harus menghubungkan ulang handphone ini ke jaringan internet via wifi Kecuali teman-teman menggunakan jaringan seluler Silahkan bisa langsung masuk ke menu talkback lagi Oke kita gunakan jaringan wifi Jadi kita setup dulu Sampai ke halaman hubungan dengan jaringan wifi Kita tunggu sebentar Ini dia hubungan ke wifi Kita tunggu Kemudian kita hubungkan ke salah satu wifi yang ada disini Dan tidak perlu kita lanjutkan setupnya Dengan cepat kita bisa kembali ke halaman awal handphone ini Untuk masuk ke menu talkback lagi Oke kembali dulu Kembali dulu ke halaman awal handphone ini Sekarang kita kembali memilih pengaturan pelengkap untuk pembacaan lagi Kemudian kita pilih lagi menu talkback untuk mengaktifkan opsi perintah suara kembali Kita aktifkan gunakan talkback Kemudian kita tunggu sebentar sampai masuk ke halaman Selamat datang di talkback Kita ketuk dua kali di bagian izinkan Kemudian kita gambarkan letter L terbalik atau huruf L kebalik Sampai muncul perintah suara atau gunakan perintah suara Disini ada perbedaan perintah suara yang akan kita ucapkan Yang pertama sama yaitu Google Assistant Namun perintah suara yang kedua adalah Open YouTube Jadi itu Oke kita coba sekarang Bisa kita lihat untuk aplikasi YouTube nya sudah berhasil kita buka Dan sekarang kita akan menonaktifkan fungsi talkback nya terlebih dahulu Tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah Sampai muncul notifikasi Aktifkan pin tasan talkback Kemudian kita pilih aktifkan saja Kita ketuk dua kali Kemudian kita tekan dan tahan lagi volume atas dan volume bawah Sampai muncul notifikasi Tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan Kita bisa pilih menu logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube nya Kemudian kita masuk ke menu setelan Kemudian kita pilih menu tentang kemudian kita pilih persyaratan layanan YouTube Sampai terbuka aplikasi browser bawaan Vivo Kita pilih setuju saja Dan sekarang kita akan mengakses blog Magelang Flasher Bisa kita ketikkan URL nya di bagian address bar Atau kolom pencarian di bagian atas ini ya Kolom address bar kita ketikkan alamat blog Magelang Flasher Dengan URL www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com Jangan sampai salah ketik Kemudian kita tekan enter Dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka Selanjutnya kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas blog Magelang Flasher Kemudian muncul beberapa menu di bagian bawahnya Kita pilih menu yang paling bawah yaitu bypass FRP Apabila muncul iklan bisa kita tutup Dengan cara pilih menu tutup atau klik X di pojok kanan atas Dan ini adalah halaman bypass FRP Google pada blog Magelang Flasher Langsung saja kita ganti model kunci layarnya Dengan cara kita pilih menu open lock screen setting Kemudian ketika kita pilih open lock screen setting Akan muncul notifikasi seperti ini Kita pilih saja menu izinkan Dan ini dia opsi untuk merubah kunci layar pada handphone ini Bisa pola pin atau sandi Biar berbeda kita gunakan pin saja Kemudian kita bikin pin yang mudah Misal disini aku bikin pin 1234 Kemudian berikutnya Kita konfirmasi ulang pinnya 1234 Kemudian konfirmasi Sekarang kita cek dulu jika handphone ini sudah berubah kunci layarnya Bisa kita kunci layar dulu Kita tekan tombol power Kemudian kita tekan lagi untuk membuka kunci layarnya Dan perhatikan sekarang sudah berubah Untuk model kunci layarnya Yang sebelumnya pola sudah menjadi pin Dan pinnya adalah 1234 Di halaman ini kita pilih lewati saja atau bisa kembali Kemudian sekarang kita akan kembali sampai ke halaman awal handphone ini Oke kita kembali-kembali dulu Tekan saja tombol kembali terus Tekan kembali terus sampai ke halaman awal handphone ini Selanjutnya kita set up handphone ini Dengan kondisi handphone masih terhubung ke jaringan internet Kemudian kita akan lihat hasilnya nanti Apakah kunci layarnya sudah berhasil kita ubah atau belum Oke kita percepat untuk durasi loadingnya Kemudian pada halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin saja Dan setelah ini bisa langsung kita lihat hasilnya Model kunci layar pada Vivo Y01 ini sudah berhasil kita ubah Yang sebelumnya pola sudah menjadi pin Maka untuk bypass akun Google nya tinggal kita ketikkan aja pin kunci layar yang tadi kita buat Yaitu 1234 kemudian kita tekan enter Dan hasilnya adalah seperti ini Sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda lagi Yang ada adalah halaman login akun Google Dan halaman ini bisa kita lewati saja Yang kita lakukan sekarang tinggal fokus untuk set up handphone ini sampai ke tampilan menu Bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja Fokus kita adalah set up handphone ini sampai ke tampilan menu Saran aplikasi bisa kita lewati juga Kemudian berikutnya kemudian selamat datang Telepon Anda siap digunakan Dan handphone sudah berhasil kita set up sampai ke tampilan menu Namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin Karena tadi kita belum menghapus kunci layarnya Hanya merubah saja dari pola menjadi pin Dan untuk pinnya masih sama dengan yang kita buat tadi Yaitu 1234 Untuk menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan Kemudian Anda bisa cari di bagian keamanan Kemudian masuk di bagian kunci layar Kemudian masukkan saja pin yang kita buat tadi Yaitu 1234 Kemudian enter Dan bisa kita hilangkan dengan memilih opsi tidak ada ataupun geser Sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi Dan akun Google juga sudah kita bypass Anda bisa membuat baru akun Googlenya melalui aplikasi Google Play Store Ini adalah Vivo Y01 Kita cek di tentang ponsel dulu Kita pastikan lagi Vivo Y01 dengan versi Android 12 Dan tingkat patch keamanan Yaitu di 1 Juli 2022 Namun metode ini masih bisa kita gunakan pada versi keamanan Yang paling baru Kita cek dulu apakah ada update keamanan terbaru Untuk Vivo Y01 ini Kita coba cari di bagian menu update atau pembaruan sistem Dan ternyata pada saat video ini dibuat Belum ada update keamanan terbaru pada Vivo Y01 ini Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota